Halo warga Kimia Organik, ketemu lagi dengan Kemi Cat Kali ini Kemi Cat akan sharing catatan Kemi Cat tentang stabilitas radikal bebas Jadi ini ada dua keywords ya, yaitu stabilitas dan radikal bebas Di video sebelumnya kita sudah bicara tentang mekanisme reaksi ya Kemi Cat sudah sharing catatan tentang mekanisme reaksi pada radikal bebas Pada bagian pertama, di mekanisme reaksi, kemarin Kemi Cat sharing catatan tentang terbentuknya radikal bebas Dengan reaksi homolitik, yaitu pemisahan pasangan elektron yang tadinya dipakai berikatan Dengan satu elektron ikut ke satu sisi dan satu elektron ikut ke sisi yang lainnya, sehingga terbentuk radikal Nah pertanyaan yang akan kita bicarakan dalam bagian ini adalah Seberapa stabil sebetulnya radikal itu terbentuk Apakah kalau radikal itu terbentuk dia akan berkeliaran selamanya atau terbentuk langsung hilang Nah itu yang akan kita bahas Misalnya ya, ini ya Ilustrasi untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan stabilitas Misalnya kita punya suatu molekul hypothetical ya Ini cuma pura-pura aja gitu Untuk menggambarkan apa maksud stabilitas dan kenapa ini penting untuk dibicarakan Misalnya ini, kita punya suatu molekul yang komponennya adalah XXY Antara X dan X ini menggunakan pasangan elektron ini untuk berikatan Lalu antara XY ini juga memerlukan pasangan elektron ini untuk berikatan Berarti kemungkinan terjadinya homolisis itu ada di dua posisi Yaitu di sini dan di sini Sekali lagi kita bicara soal kemungkinan Yang namanya kemungkinan itu ya dua-duanya bisa saja terjadi Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang mungkin terjadi hanya yang pemutusan di nomor satu Atau yang akan terjadi hanya pemutusan di nomor dua Karena dua-duanya itu kemungkinannya ada Nah tapi, bagusnya dalam ilmu kimia organik adalah Kita bisa melakukan penilaian terhadap semua kemungkinan ini Yang mana yang lebih mungkin Apakah bisa jadi juga kemungkinannya memang sama besar Itu bisa ya Tapi dalam banyak hal Kita bisa melakukan analisis yang sampai pada kesimpulan bahwa Kemungkinan satu itu lebih besar daripada kemungkinan dua Atau kemungkinan dua lebih besar daripada kemungkinan satu Nah, kalau ini terjadi homolisis ya Misalnya ya, terpisahnya itu dia menjadi X ini Dan kalau menurut ini ya, kalau menurut kemungkinan satu Berarti dia akan terpisah menjadi seperti ini Pemutusannya adalah pada ikatan antara XX ya Kalau terjadi seperti ini, seandainya nanti kita mempunyai molekul lain yang akan diserang oleh radikal Berarti kan ini ada dua kemungkinan radikal ya Kalau seperti ini ya Radikal ini nanti akan menyerang pasangan elektron yang dipakai berikatan antara A dan B Dengan bentuk radikal yang seperti ini Kemungkinan yang kedua Kalau misalnya terjadi yang ini Berarti nanti dia akan putus sebagai Y dan gini Berarti nanti kalau dia ketemu A dan B E, A, B Nah, nanti radikal yang akan menyerang itu Bentuknya adalah yang radikal Y-nya misalnya Terus B-nya nanti akan ke sini Ini akan ketemu dengan ini Nah, ini tentunya akan menghasilkan senyawa yang berbeda Untuk pembentukan radikal yang akan menentukan kemungkinan mana yang terjadi Itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan ini Ikatan yang akan dihumulisis Kita menyebutnya adalah energi disosiasi homulisis Yang energinya Kalau kebutuhan energinya itu lebih besar Untuk memutuskan Berarti dia akan Lebih tidak stabil Atau dengan kata lain Kalau Anda mencari kemungkinan yang paling besar Kemungkinan terbesar Itu adalah Pemutusan ikatan Yang memerlukan energi yang paling kecil Jadi kita bisa mengukur energi yang diperlukan untuk pemutusan ikatan Dan berdasarkan angka-angka itu Maka kita bisa mengkuantifikasi Yang lebih mungkin terjadi itu yang mana Jadi kalau untuk mutus Misalnya ya, ini adalah skenario A Jangan pakai A ya Karena saya sudah pakai A untuk ini Misalnya ini adalah skenario 1 Ini adalah skenario 2 Artinya kalau energi untuk memutuskan ikatan pada skenario 1 itu lebih besar Daripada pada skenario 2 Berarti skenario 2 ini lebih gampang terjadi Dan nanti produk kita akan didominasi oleh mekanisme pada skenario 2 Kita kira-kira gambarannya ya Tentang hubungan antara kasinabilitas dengan energi Jadi ini contoh angka yang misalnya ya Misalnya ya Kalau menguruskan dan memikirkan Makan Yang terjadi itu adalah penyerapan energi Ini diperbalikan dengan pembentukan ikatan Kalau ikatan itu terbentuk ya Dari dua radikal Dia membentuk soal ikatan Makan terjadi oleh energi yang terjepaskan Tapi kalau ikatannya itu diputuskan Jadi sudah ada ikatan Terus kita putuskan menjadi Menghasilkan radikal Maka ini menguruskan energi Jadi balik ke ucapan-pantan tadi ya Kalau Kalau kebutuhan energi Anda semakin kecil Berarti Radikal Anda itu akan semakin stabil Dan dia Kemungkinan akan mendominasi Produksi Reaksi di dalam sistem Jadi untuk ini tadi ya Yang perlu di Garis bawahi adalah Radikal itu akan lebih stabil Radikal akan lebih stabil Kalau jumlah energi yang dibutuhkan itu relatif Lebih rendah Jadi Anda tinggal lihat datanya ya Data panas reaksi untuk memutuskan ikatan itu berapa Yang lebih kecil itu artinya Lebih stabil Jadi kalau dilihat dari contoh ini Misalnya ya Ini energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan CL itu 243 Kalau memutuskan ikatan hidrogen itu 436 Artinya Radikal CL itu akan lebih stabil dibanding radikal hidrogen Nah itu tadi Kalau kita bicara soal Molekul binar gitu ya Jadi ada Ada apa Terdiri atas atom yang sama Nah sekarang coba kita tinjau Yang lebih komplek Jadi ini di Solomon ini ada data Yang menunjukkan Energi disosiasi homolitik Untuk berbagai macam ikatan Ikatan yang warnanya merah Ini adalah ikatan yang terputus Yang akan diputus gitu ya Jadi energi yang dinyatakan di Dalam kolom Kolom Pada tabel ini Ini adalah energi yang diperlukan Untuk memutuskan ikatan yang diwarnai merah Di dalam Struktur molekulnya Nah ini kalau Apa Yang kita bicarakan barusan Itu adalah Ini Senyawa-senyawa yang Apa Dia terdiri dari 2 atom gitu ya Jadi sederhana Nah sekarang gimana Kalau kita lihat Senyawa yang lebih kompleks Yang struktur molekulnya Itu tidak hanya Gandingan berdua Seperti ini ya Tapi dia punya banyak Cabang Misalnya ini Kalau kita gambar Rumus Bangunya ya Yang ini Ini berarti gimana Bentuknya adalah C Ini ya C CH3 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 nya ada 2 Terus ini H Ini CH2 Ini H Nah ikatan yang akan diputus Itu adalah yang ini Nilainya adalah 422 Ya Sekarang kita lihat yang bawahnya Yang ini Ini bentuknya berarti Gini ya CH3 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 H Ikatan yang diputus Adalah ini Nah nilainya adalah 400 Jadi coba anda perhatikan ya Ini Apa Jumlah C nya sama ya Cuman Susunan Susunan Gugusnya Berbeda Kalau Kita lihat yang atas ini Energinya Lebih besar Jadi ini Energinya Lebih besar Daripada yang Di bawah Anda lihat Posisi Posisi Putusnya Ikatan itu Berbeda Kalau Kita melakukan Pemutusan ikatan Di sini Berarti Berarti Nanti Radikal Radikal yang anda Peroleh Itu adalah Radikal Pada C primer C primer itu Adalah ini C primer itu artinya Adalah C yang hanya Mengikat Satu C yang lain Kalau C sekunder Itu C yang mengikat Dua C yang lain Kalau C tersiar Berarti dia Mengikat Tiga C yang lain Jadi yang ini Adalah C primer Kalau Yang di sini Ini adalah Dia mengikat Tiga C yang lain Berarti Dia adalah C Tersiar Kalau Radikal itu Terbentuk Pada C primer Berarti anda Memiliki Radikal Yang kita Sebut sebagai Radikal Primer Atau Lambangnya Biasanya Gini Degree One Kalau Yang C Tersiar Berarti Radikal anda Itu Nanti kita Sebut sebagai Radikal Terdegree Tersiar Kalau Melihat Angka ini Berarti Kalau Radikal Yang anda Hasilkan Itu adalah Radikal Tersiar Maka Maka Dia akan Lebih Stabil Daripada Radikal Primernya Sehingga Kalau Dengan Jumlah C yang Sama Kalau Anda Dalam Suatu Reaksi Ada Kemungkinan Untuk Membentuk Kedua Macam Radikal Ini Radikal Primer Atau Radikal Tersiar Pada Molekul Yang Sama Maka Maka Kemungkinan Kemungkinan Apa Yang Lebih Besar Arah Reaksi Anda Itu Akan Lebih Didominasi Oleh Radikal Yang Tersiar Karena Lebih Gampang Membentuk Radikal Yang Tersiar Daripada Membentuk Radikal Yang Primer Kalau Radikal Primer Kan Anda Harus Nyerap Energi Banyak Baru Berhasil Membentuk Radikal Primer Nah Gitu Ini Dari Sisi Energi Disosiasi Homolitik Anda Bisa Menilai Radikal Mana Yang Bakal Lebih Mendominasi Sistem Anda Selain Masalah Energi Disosiasi Kestabilan Dari Radikal Itu Juga Ditentukan Oleh Susunan Dari Orbital Kalau Anda Molekul Anda Itu Punya Probability Untuk Membentuk Orbital Overlapping Memiliki Probability Lebih Besar Untuk Membentuk Overlap Orbital Jadi Anda Bisa Lihat Disini Orbital Orbital Yang Tidak Terhibridisasi Tapi Posisinya Itu Dekat Sehingga Dia Bisa Overlap Dan Elektron Itu Bisa Memanfaatkan Keduanya Dengan Level Energi Yang Kurang Lebih Sama Ini Sangat Menguntungkan Untuk Stabilitas Radikal Anda Karena Elektron Itu Akan Bisa Lebih Ter Delokalisasi Kondisi Ini Kita Sebut Sebagai Hiperkonjugasi Jadi Sebetulnya Dia Itu Bukan Orbital Yang Sama Tapi Elektron Itu Bisa Bisa Memanfaatkan Keduanya Karena Dia Begitu Dekat Sehingga Disebut Sebagai Overlaping Kalau Elektron Terdelokalisasi Dengan Lebih Merata Di Seluruh Molekul Maka Molekul Anda Lebih Happy Tense Kalau Kalau Dia Ngumpul Di Satu Tempat Itu Kan Elektron Anda Di Stretch Ketarik Ke Satu Tempat Kalau Ini Tersebar Merata Lebih Relax Molekul Anda Sehingga Ini Akan Menjadi Lebih Stabil Jadi Ingat Pesannya Kemicad Kalau Menilai Stabilitas Ada Dua Yang Perlu Dilihat Yang Pertama Level Energy Bukan Level Energy Sorry Energy Disosiasi Jadi Kalau Energy Disosiasinya Lebih Rendah Maka Dia Akan Cenderung Lebih Stabil Terus Yang Kedua Lihat Struktur Orbital Molekulernya Jika Ada Overlapping Maka Ada Kemungkinan Terjadi Hiperkonjugasi Yang Akan Meratakan Sebaran Elektronnya Dan Membuat Si Molekul Itu Lebih Relax Sehingga Lebih Stabil Dengan Konsep Hiperkonjugasi Maka Anda Bisa Melihat Pada Substitusi Dari Atom-atom Hidrogen Di Sekeliling C Semakin Dia Tersubstitusi Maka Kestabilan Dari Radikal Itu Akan Lebih Baik Misalnya Ini Tadi Atom C Yang Berikatan Dengan Satu C Yang Lain Ini Adalah Radikal Primer Dia Kurang Stabil Dibandingkan Dengan C Yang Dia Berikatan Dengan Dua Atom C Yang Lain Atau Yang Kita Sebut Sebagai C Sekunder Ini Radikalnya Akan Lebih Kuat Yang Sekunder Lebih Stabil Yang Sekunder Kalau Dibandingkan Dengan Yang Tersier Ini Satu Atom C Mengikat Tiga Atom C Yang Lain Maka Yang Tersier Ini Yang Paling Stabil Karena Konjugasinya Kan Banyak Di Sebelah Ini Orbital Orbital Yang Saling Bersebelahan Tadi Kan Banyak Ini Akan Memungkinkan Terjadinya Hiperkonjugasi Yang Juga Akan Menstabilkan Radikal Anda Jadi Kalau Kita Rangkum Ini Adalah Stabilitas Relatif Pada Radikal Bebas Yang Paling Gede Adalah Tersier Dan Yang Paling Tidak Stabil Adalah Yang Tidak Tersubstitusi Sama Sekali Yaitu Radikal Dari Metil Jadi Implikasinya Kalau Dalam Suatu Sistem Reaksi Semuanya Ini Ada Kemungkinan Terbentuk Maka Kemungkinan Yang Paling Besar Urutannya Adalah Yang Tersier Kemudian Sekunder Primer Dan Yang Tidak Tersubstitusi Demikian Tadi Gambaran Tentang Kestabilan Radikal Semoga Dengan Pemahaman Ini Nanti Warga Kimia Organik Jadi Bisa Meramalkan Suatu Senyawa Kalau Dia punya Kecenderungan Punya Kemungkinan Membentuk Radikal Nanti Produk Yang Dominan Itu Apa Ini Penting Untuk Warga Kimia Organik Semua Karena Reaksi Radikal Ini Biasanya Dia Akan Memunculkan Banyak Produk Nah Ini Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Pada Pembahasan Kita Selanjutnya Yaitu Reaksi Radikal Bebas Dengan Alkanal Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai